Kali ini kita akan mencoba mereparasi aki kering yang bertegangan 6V bentuknya hitam biasanya ada di lampu emergensi atau di lampu darurat di center juga ada cuma ukurannya kayak kecil nah dari aki kering terdapat cairan yang mirip aki pada umumnya namun biasanya ditutupi rapat nah telah saya bongkar dan ternyata dalamnya ada 3 lubang untuk diisi elektrolit nah kita lepas ini aki kering ini sudah lama tidak digunakan ya dan tegangannya biasanya hilang kalau udah rusak kakinya Oke kita akan coba ukur apakah masih ada tegangan yang tersisa nah dengan multimeter kita lihat nah jarumnya tetap di nol kalau tidak ada pergerakan satu atau dua baris strip tidak ada ini telah meninggal dunia pemirsa kita akan coba dengan cairan elektrolit ini kita akan dimasukkan ke aki kering oke ini cairan elektrolit yang berwarna merah oke lalu kita kita akan coba kita akan coba memasukkan cairan elektrolit ini ke dalam aki kering terima kasih 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 oke kita tutup dulu ini salurannya akan tidak banjir karena akan gatal kalau terkena tangan ya terus seperti ini berulang-ulang agar cairan rektolitnya masuk meresap ke lubang aki kering oke ini berbeda dengan aki yang umumnya ini memiliki lubang yang kecil jadi apabila kita masukkan cairan rektolit memerlukan selang atau apa seluran khusus agar bisa masuk ke ini ke lubang aki nya oke disini saya menggunakan alat seadanya nah masih banyak di permukaan aki nya cairan rektolit yang saya paksa agar bisa masuk ke lubang selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itu nah setelah di beri rektolit kita akan mencoba memberi tegangan atau charger oke dengan power supply ini voltasenya kita sesuaikan dengan si baterai mohon maaf kebalik nah ini terdapat 6 pol nah ini tegangan yang dikeluarkan aki nya dan 6 pol kemudian dia mengkonsumsi tegangan 7 pol dari charger oke kurang lebih 7 pol ya 7 pol 1,2 ampere maksimal kayaknya kita setting di 7 pol agar bisa normal pengcasan oke lalu kita hubungkan kabel probe ke kutub positif dan negatifnya sambil menunggu penuh kita bisa bersihkan bekas seren elektrolit karena kalau mengenai tangan ini bisa agak gatal ya bisa menggunakan lap atau semacamnya oke 10 menit telah berlalu nah sekarang kita akan mencoba mengetahui tegangan apakah tersimpan dalam aki kering ini atau tidak yuk mari kita pindahkan probe nya ke multimeter oke nah ini settingan nya di 10 pol ya kita probe simpen di positif yang merah kemudian probe yang hitam nya kita taruh di negatif nah lihat yang dari tadinya 0 disini gak ada strum semuanya sekali sekarang nampak di 4 pol nah nampak di 4 pol berarti percobaan kita saat ini sukses selamat mencoba di rumah nah oke kita kembalikan lagi probe nya supaya terisi penuh ya oke terima kasih jangan lupa like dan segala bila ada pertanyaan anda boleh tulis di kolom komen di bawah ini